Pada video ini saya hanya ingin berbagi atau sharing terkait masalah verifikasi akun Shopee Pay. Pada video ini, saya tidak sempat tunjukkan langkah demi langkah untuk cara verifikasi data diri. Teman-teman pastinya sudah pada tahu semua, karena langkahnya sendiri cukup mudah. Kita hanya perlu foto diri, foto KTP, serta inputkan data sesuai apa yang tertera di KTP itu sendiri. Namun yang ingin saya bagikan pada video ini adalah masalah ketika verifikasi akun Shopee Pay atau saat mau upgrade, muncul keterangan KTP sudah terdaftar. Di sini saya mau membagikan mengapa hal ini bisa terjadi, padahal kita baru mau verifikasi akun. Nah di sini teman-teman perlu ketahui bahwa untuk satu akun Shopee itu hanya bisa didaftarkan untuk satu KTP saja. Artinya, satu KTP itu hanya bisa untuk satu akun Shopee atau satu akun Shopee Pay. Nah jika teman-teman mendapati notifikasi tidak berhasil karena KTP telah terdaftar, maka ini sistem Shopee mendeteksi bahwa KTP yang kita upload saat verifikasi Shopee Pay itu, KTP kita terdaftar pada akun lain. Nah langkah yang bisa teman-teman lakukan agar berhasil verifikasi Shopee Pay ini adalah dengan cara menghapus salah satu akun Shopee-nya. Ada pun cara untuk menghapus akun Shopee itu sebagai berikut. Pilih menu saya, lalu pilih ikon pengaturan, lalu scroll ke bagian bawah, nanti di sini ada menu ajukan penghapusan akun. Perlu teman-teman perhatikan bahwa pengajuan ini tidak bisa dipulihkan, jadi tolong dipertimbangkan dengan baik sebelum mengajukan penghapusan akun. Namun kalau misalnya, kita tidak pernah merasa pernah mendaftarkan KTP kita pada akun Shopee yang lain, atau teman-teman tidak pernah merasa mendaftar pada akun Shopee dengan KTP yang sama, maka yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui hal ini dengan baik, sebaiknya kita lakukan pengecekan by system. Dan yang lakukan ini tentu bukan kita, karena kita tidak bisa mengakses sistem database Shopee itu. Namun untuk mengetahui hal tersebut, berikut hal yang perlu kita siapkan. Foto KTP, email kita yang aktif atau yang bisa dihubungi. Ketiga, foto selfie bersama dengan KTP. Setelah ketiga poin ini sudah disiapkan, selanjutnya, kita hanya perlu menghubungi atau melakukan chat dengan CS Shopee. Lalu kita bisa sampaikan perihal masalah yang kita alami, yakni masalah upgrade Shopee Pay, muncul keterangan KTP sudah terdaftar, tolong dibantu pengecekan identitas KTP saya terdaftar pada akun mana. Berikut saya lampirkan foto KTP, email yang bisa dihubungi, serta foto selfie saya bersama KTP. Dengan begitu pihak Shopee akan bantu untuk memproses permohonan ini, dan akan bantu kita untuk mencari tahu KTP kita pernah didaftarkan pada akun mana saja. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan terkait masalah verifikasi Shopee Pay atau upgrade ke akun Shopee Pay Plus. Terima kasih telah menonton!